Diduga terlibat penganiayaan tersangka hingga tewas 5 anggota Polsek Lubuk Linggau dinonaktifkan jabatannya Sementara pihak keluarga meminta polisi mengungkap penyebab kematian korban Keluarga hak tersangka yang diduga tewas dianiaya saat menjalani pemeriksaan polisi Mendatangi map Polsek Lubuk Linggau guna meminta penjelasan penyebab kematian korban Sebab tersangka berinisial hak itu mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya Setelah satu hari ditangkap polisi karena diduga terlibat tindak pidana pencurian Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyebut dalam kasus ini Pihaknya telah menonaktifkan 5 anggotanya yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut Dengan kejadian kemarin apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran Atau ini kita akan tindak tegas Untuk sementara jabatan dari anggota yang melakukan pelanggaran Kita nonaktifkan Kita tarik ke Polres Yang kita periksa ada 5 5 anggota kepolisian yang didonaktifkan itu kini menjalani pemeriksaan oleh Propampol dan Sumatera Selatan Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, ANews melaporkan